Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Masa geruduk acara Gus Miftah diduga dipicu isu larangan bendera Tauhid Tabrik Akbar Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah di Cianjur, Jawa Barat digeruduk sejumlah masa dari sebuah ormas Salah seorang panitia, Hafid, mengatakan diduga pemicu penggerudukan adalah viralnya video pelarangan berkibarnya bendera Tauhid di acara Hari Santri Nasional atau HSN pada hari Selasa 22 Oktober siang Berangkaian sepertinya ketika mereka diminta jangan mengibarkan bendera, mereka bilang ke kelompoknya Seperti ini disengaja, mereka sepertinya bukan santri kalau enggak Salah ya, ketika kita tanya, mereka sempat mengaku sebagai pecinta Habibahar Kata Hafid saat diminta konfirmasi pada hari Rabu 23 Oktober dini hari Selain itu, kata Hafid, beredar informasi hok soal adanya anggota banter yang meninjak-injak bendera Tauhid saat Gus Miftah menggelar tablik di Pelebohan Rato Karena itu, kata dia, mereka kemudian menggeruduk tablik Akbar Gus Miftah Ketika Gus Miftah ada di Pelebohan Rato, karena selasa itu ada tiga agenda Dengan Cianjur, yakni di Pelebohan Rato, lalu di kota Sukabumi Saat Gus Miftah di Pelebohan Rato, mereka kelompok radikal memviralkan banser Pelebohan Rato menginjak kalimat Tauhid Sebenarnya, saya konfirmasi komandan banser Pelebohan Rato ternyata tidak ada Jelasnya Hafid pun mengatakan, karena kejadian itu Gus Miftah pun langsung dievakuasi ke Polres Cianjur Hal itu dilakukan untuk menghindari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan Gus Miftah di Polres Cianjur, mereka itu di Instagram Gus Miftah, ada bahasa begini Gus Miftah kalau hadir ke Jawa Barat akan dibantai, itu kata Gus Miftah sendiri tadi Ungkap Hafid Terpisah, salah seorang warga, Rafiq mengatakan penggerudukan berawal dari kedatangan rombongan massa Yang membawa bendera Tauhid Pria yang saat penggerudukan berada di lokasi itu mengatakan Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat Acaranya gak sempat mulai Sekitar jam 22.15 waktu Indonesia Barat Datang beberapa rombongan massa yang bawa bendera Tauhid Mereka sempat membaca lantunan sholawat lalu naik ke panggung Acara Tabrik Akbar dibubarkan begitu saja Kata Rafiq Video tersebut sendiri sudah diklarifikasi oleh panitia, Hafid Hafid membantah aksinya dalam video itu merupakan perambasan bendera Tauhid Dia mengungkapkan saat itu dirinya hanya memberikan imbauan agar santri yang datang ke lokasi HSN Tidak mengibarkan bendera selain bendera NU dan Merah Putih Kita ada instruksi dari pengurus besar Nenetul Ulama Ketika hari santri seluruh Indonesia tidak boleh ada bendera selain Merah Putih atau bendera NU Hal itu juga diumumkan oleh pihak panitia Saya juga kan salah satu panitia Kata Hafid Panitia HSN Cianjur kepada Detikkom Selasa 22 Oktober malam Isu larangan bendera Tauhid diduga yang picu massa geruduk Acara Gus Miktah Tabrik Akbar Miktah Maulana Habibur Rahmat Di Cianjur Jawa Barat digeruduk sejumlah massa Dari sebuah ormas Seseorang panitia Hafid mengatakan diduga pemicu penggerudukan adalah video pelarangan bergibarnya bendera Tauhid di acara hari santri nasional Gesek-gesekan saja, dari tadi sudah saya damaikan Masih rame saja, sudah saya damaikan di kantor Ada yang protes bendera disuruh berhentikan Sudah saya damaikan, eh katanya kok adalah Guali? Kata Kapolres Cianjur AKBP Juang Andi Priamto Saat dimintai oleh konfirmasi Oleh redaksi Selasa 22 Oktober Berdasarkan konfirmasi yang beredar Tabrik Akbar ini digelar di alun-alun Cianjur Dalam rangka peringatan hari santri nasional Masa yang datang kemudian memprotes Soal adanya penampilan dari Ben Wali Dalam acara tersebut Ya jangan terlalu Katanya dekat Masjid Agung Ini kita tampung semua aspirasinya Kita perusahaan rangkul semuanya Mau gimana? Ini kan lagi peringatan hari santri Mereka lagi pengajian Bukan hura-hura Itu pun Wali Ben nyanyi lagu rohani Ujar Andi Gara-gara bendera dikibarkan Katanya jadi resah Disuruh turun Akhirnya pas nyanyi marah Pengajian katanya bikin teriak-teriak Sambungnya Dia mengatakan saat ini Gus Miftah Dalam kondisi yang aman Juang mengatakan polisi mengamankan acara tersebut Dan tablik akbar berjalan kondusif pada awalnya Namun sejumlah masa yang datang Yang awalnya mengaku dari FPI Namun ketika dalam proses mediasi Masa yang menggeruduk Pengajian Gus Miftah tersebut Tak mau disebut berasal dari FPI Mengakunya dia pakai FPI Tapi dia gak mau ngomong dari FPI Bilangnya bukan pak itu pribadi Ujar dia Di konfirmasi terpisah Gus Miftah membenarkan Terjadi penggerudukan di pengajiannya Saat ini dia mengaku Sudah ada di Polres Cianjur Ya benar ada penggerudukan Saya lagi di Polres Cianjur Ucap Gus Miftah Panitia bilang Masa geruduk tablik akbar Gus Miftah Sampai naik ke panggung Tablik akbar Miftah Maulana Bibur Rahman Atau Gus Miftah Di Cianjur, Jawa Barat Digeruduk sejumlah masa Dari sebuah ormas Salah seorang panitia yang enggan Disebutkan namanya Mengungkapkan Masa bahkan sampai naik ke atas panggung Ada pihak-pihak yang mencoba Memprovokasi itu Sampai naik ke panggung Kata panitia tersebut Saat dimintai konfirmasi Pada hari Rabu 23 Oktober Dia mengungkapkan Untuk menghindari hal-hal Yang tidak diinginkan Gus Miftah pun Segera dievakuasi Ke Polres Cianjur Mengingat situasi dan kondisi Yang sudah tidak kondusif Di lapangan Akhirnya sudah crowded Itu diputuskan Gus Miftah tidak naik panggung Untuk menghindari Hal-hal yang tidak diinginkan Akhirnya Gus Miftah Dievakuasi ke Polres Dan itu cuma kayak Preman disandangi santri Yang marah itu Tampilannya aja Padahal full tadi Saat 6 menit Puluhan ribu Tapi karena ada kelompok-kelompok itu Sampai masuk ke panggung Jadi kesepakatan Daripada terjadi Yang tidak diinginkan Gus Miftah dievakuasi Ke Polres Tidak jadi ke lapangan Panitia pun meyakini Masa yang menggeruduk tersebut Bukanlah santri Dia juga mengaku Tidak mengetahui Dengan jelas Tuntutan masa tersebut Katanya sih Tersinggung Dengan kalimat Tauhid Saya sendiri gak tahu Kata panitia tersebut Di konfirmasi terpisah Gus Miftah membenarkan Terjadi Penggerudukan Di pengajiannya Saat ini pun Dia telah mengaku Sudah ada di Polres Cianjur Ya benar Ada penggerudukan Saya lagi di Polres Cianjur Ucap Gus Miftah Kepulres Cianjur AKBP Juang Andi Mengatakan Pihaknya sudah berusaha Untuk mendamaikan Juang mengatakan Polres Cianjur Menjadi mediator Dan menampung Tuntutan dari pihak Yang mendatangi Tablik Akbar Dan juga pihak panitia Juang mengatakan Sejumlah masa yang datang ini Awalnya Mengaku dari Front Mila Islam Namun ketika Mereka Dalam proses mediasi Masa yang mengkeruduk Pengajian Gus Miftah tersebut Tak mau disebut Berasal dari FPI Tablik Akbar ini Telah digelar Di alun-alun Cianjur Pada hari Selasa 22 Oktober Malam kemarin Tablik Akbar tersebut Digelar untuk Memperingati Hari Santri Nasional Munarman sebut Munarman sebut Masa yang geruduk Tablik Akbar Gus Miftah FPI itu Palsu Sekretaris umum FPI Munarman Membanta pihaknya Menggeruduk acara Miftah Maulana Habibur Rahman Atau Gus Miftah Di Cianjur, Jawa Barat Dengan Penceramah Munarman mengaku Telah melakukan Pengecekan dan Memastikan atribut Yang digunakan masa Bukanlah atribut Resmi FPI Barusan saya cek Itu sama sekali Bukan atribut FPI FPI tidak ada Seragam seperti Yang digambar Saya dapatkan Kata Munarman Ketika dimintai Konfirmasi Pada hari Rabu 23 Oktober Dini hari Munarman pun Meminta para pihak Untuk tak memojokkan FPI Dia juga meminta Masyarakat tak mudah Mempercayai kabar tersebut Janganlah Sedikit-sedikit FPI Jangan suka fitnah Tegas Munarman Munarman malah menyinggung FPI dijadikan target Operasi Intelijen Munarman menyebut Ada upaya Pembusukan terhadap FPI Jangan jadikan FPI ini Target Operasi Intelijen Cipta kondisi Atau pembusukan Karena FPI sudah paham Dengan gaya Permainan tersebut Ujar dia Sebelumnya diberitakan Tabrik Akbar Gus Miftah Di Cianjur, Jawa Barat Didatangi oleh Sejumlah masa Dari sebuah ormas Pada malam kemarin Kapolres Cianjur Juang Andi Mengatakan Fiatnya telah Mengamankan acara tersebut Dia mengungkapkan Sejumlah masa Yang datang ini Awalnya Mengaku Dari FPI Namun ketika Dalam proses mediasi Masa yang menggeruduk Pengajian Gus Miftah Tak mau disebut Berasal dari FPI Dari FPI